Ya, belum juga ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Presiden Joko Widodo sudah membahas anggaran program makan siang gratis dari pasangan Prabowo Subianto, Gibran, Raka Buming Raka. Nah, pembahasan anggaran program ini dibahas di Sidang Kabinet Paripurna. Senin siang Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara. Selain pembahasan persiapan Ramadan dan Idul Fitri mendatang, Presiden membahas anggaran program unggulan makan siang gratis dari pasangan Prabowo Subianto dan anak sulungnya Gibran, Raka Buming Raka. Presiden berdali pembahasan ini sebagai landasan dalam menyusun RAPBN Negara tahun 2025. Rencana kerja pemerintah dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP tahun 2025 dan kebijakan fiskal ini adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil BPRAS 2024. Tapi ini juga kita sambil menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil BPRAS karena menjalankan APBN, karena yang menjalankan APBN 2025 adalah persian terpilih. Ditemui usai sidang, Menteri Investasi atau Kepala BKPM Bahlil Lahadali yang sebut pembahasan anggaran program makan siang gratis ini sebagai langkah antisipatif. Melihat tren perhitungan suara, nyaris memenangkan pasangan Prabowo-Gibran sehingga ketika terpilih nanti, pemerintahan baru bisa langsung bergerak. Ya harus menangkomodir dong, harus menangkomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo-Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, Presidennya kan sudah Pak Prabowo sama WAPRASnya Mas Gibran. Jadi pasti. Bahlil juga pastikan anggaran untuk mengakomodasi program makan siang gratis cukup. Padahal Prabowo-Gibran belum juga terpilih sebagai paslon pemenang pemilu. Di sisi lain, warga sejauh ini belum terbayang akan seperti apa dan bagaimana teknis pelaksanaan program makan siang gratis ini. Terlebih di kesempatan berbeda, Menteri Sosial Tririsma hari ini pada kunjungannya ke NTT minggu kemarin sebut program makan siang gratis sejatinya untuk lansia dan penyandang disabilitas. Ya, menurut saya, saya kan punya anak kecil juga, Mas. Kalau menurut saya bagus banget sih untuk kedepannya. Ya, mudah-mudahan itu akan berlanjut. Kedepannya menjadikan anak kecil itu bisa lebih. Kalau menurut saya sih, nanti lihat dia efektifnya ya. Kalau menurut saya sih, kalau untuk makan siang itu sebenarnya nggak terlalu ini ya. Apa ya, program yang kurang ini ya, kenapa nggak dibantu dengan uang gitu. Soalnya kebanyakan kalau untuk anak sekolah nih, contohnya kalau untuk anak sekolah kan kebanyakan udah pada pakai bekel dari rumah. Tanggapan aku sih sebenarnya bagus, karena kan itu untuk anak sekolah juga ya setahu aku. Ya, semoga kita realisasikan dengan baik dan beneran ada gitu. Bukan hanya omong kosong aja. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia punya tenggat hingga 21 Maret 2024 untuk mengumumkan hasil pemilu. Meski demikian, sejauh ini memang pasangan Prabowo-Gibran sudah mengantongi suara lebih dari 58 persen dari total suara masuk. Tim Liputan melaporkan untuk NET.